Intro Ya Pemirsa sebelum kita lanjutkan perbincangan saya akan coba memperlihatkan kepada Anda salah satu bukti pembayaran berlangganan listrik untuk wilayah Jakarta. Ya disini tercatat untuk pembayaran pulsa listrik sebesar 500 ribu rupiah. Untuk pembayaran sebesar ini maka pelanggan dikenakan biaya materai sebesar 3 ribu rupiah serta biaya PPJ atau pajak penerangan jalan sebesar 23.667 rupiah atau sekitar hampir 5 persen. Sehingga nilai listrik yang diperoleh pelanggan adalah sebesar 473.333 rupiah yang jika dikonversikan senilai 350 kwh. Tentu biaya ini di luar biaya administrasi bank yang terpotong secara otomatis ke rekening pelanggan. Ya kita akan langsung sapa penelpon yang sudah bergabung juga ada Pak John dari Sulawesi Utara. Selamat malam Pak John. Selamat malam Bu. Ya ada pertanyaan atau komentar Pak John silahkan. Lalu Pak? Pak John, kalau boleh tahu Anda tiap kali beli berapa rupiah Pak biasanya? Saya beli sebiasa 50 ribu sampai 100 ribu. 50 ribu sampai 100 ribu? Oke, daya terpasangnya berapa Pak? 45. Mohon maaf berapa Pak? Berapa daya terpasangnya? 1.300. 1.300, oke baik. Yang Anda inginkan adalah tidak perlu lagi membayar biaya administrasi dan PPJ begitu ya Pak? Saya begini, untuk biaya administrasi atau PPJ itu sekali dipotong saja, sekali isi. Ini kan saya sebulan 4 kali isi, masih selalu dipotong terus ini, rugi saya. Oke, jadi Anda inginnya 1 bulan 1 kali potong saja begitu? Iya, kayak pakai letran dulu lama itu, itu sekali potong sebulan itu. Ya ini kan setiap kali, sebulan saya isi 3 kali pulsa, atau 4 kali itu kalau dipotong di atas dengan PPJ begitu. Harusnya sekali aja begitu. Oke, baik Pak John, terima kasih. Kami sudah bisa menangkap maksudnya, saya kembali ke Pak Sudari Atmo. Apa yang bisa dilakukan PLN ketika ada masalah seperti ini, yang kemudian melibatkan sebenarnya harus ada koordinasi baik dengan PMDA, kemudian dengan pihak bank? Ya, Pak John tadi kan menginginkan biaya non-pulsa atau non-listrik itu kan tetap. Nah ini untuk biaya administrasi itu bisa dinegosiasikan dengan bank. Jadi misalnya sebulan maksimum biaya administrasi, berapapun dia transaksi itu satu. Tapi kalau untuk pajak pertengangan jalan, itu kan pertama adalah tergantung PMDA. PMDA, jadi kan ada PMDA yang dia tidak mengenakan pajak pertengangan jalan. Di NTT itu ada Kabupaten Timur Tengah Utara itu kalau tidak salah dia tidak punya PERDA. Bagaimana dia membiayai PJU dari pajak, dari APPD kan gitu loh. Tapi ada PMDA yang mengenakan pajak pertengangan jalan itu 3%, ada yang mengenakan 7% seperti Bekasi. Jadi 7% itu cukup besar. Belum lagi ditambah variable, besarnya PPJ itu kan berdasarkan jumlah transaksi kan. Jumlah transaksi tidak jadi tidak bisa, tidak sifat VKOS. Tapi saya setuju misalnya untuk prosentase besaran pajak itu harus ada penjelasan. Kalau pajaknya beda-beda, apakah BNB terima masyarakat itu berbeda? Oke. Nah itu harusnya juga. Kalau Bekasi mencantumkan 7%, apakah Bekasi itu juga memastikan semua jalan-jalan utama itu ada PJU-nya dan nyala? Itu soal fairness. Soal fairness. Oke nanti kita akan tanyakan ke Pak Adi, tapi kita harus break lagi. Jadi pemirsa tetaplah bersama kami.